Pembelutangkis Indonesia Masters Grand Prix Gold 2014 di mana sejumlah pemain tunggal unggulan masih terlalu tangguh bagi pendatang baru. Sonny Dwi Kuncoro menang muda atas rekannya Wahyu Triansyah. Sementara Tan Kian Meng asal Malaysia mengalahkan pembelutangkis Indonesia Nathaniel Sulistio. Tunggal putra unggulan Indonesia Sonny Dwi Kuncoro bertanding tanpa kesulitan berarti. Dalam gelaran hari kedua Yonex Sunrise Indonesia Masters Grand Prix Gold 2014 yang dikelar di Gordempul Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sonny melaju ke bawah kedua setelah mengalahkan rekan senegara Wahyu Triansyah dua set langsung. Sonny bermain rally sejak awal set pertama sehingga menguras tenaga lawannya. Bola-bola dari Wahyu dapat dihalau dengan mudah hingga Sonny menang 21-10. Wahyu baru memberikan perlawanan di awal set kedua. Wahyu sempat unggul 4-2, kemudian Sonny menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Sonny akhirnya menyudahi set kedua 21-12. Di pertandingan lainnya, tunggal putra Malaysia Tan Kian Meng berhadapan dengan tunggal putra Indonesia Nathaniel Sulistio. Pada set pertama, Nathaniel berusaha mengimbangi permainan tunggal Malaysia yang terlihat lebih matang pengalaman. Namun dupanya itu tak membuahkan hasil berarti. Nathaniel kalah di set pertama dengan skor 19-21. Memasuki set kedua, Nathaniel terlihat makin terkuras tenaganya. Ini dimanfaatkan tunggal Malaysia yang terus melakukan serangan cepat dan smes-smes tajam. Set ini Indonesia kembali kalah dengan 15-21. Ardian Shanugraha melaporkan untuk NET.